Bisa dijelaskan bu, terkait situasi sekarang bu? Aduh, kalau dulu, kalau situasinya dulu kan lumayan ada tamu, tapi kalau sekarang ini agak sepi, waduh, gak bisa ngomong dah, gak bisa, aduh, perkembangannya gimana nih. Mudah-mudahan ada sih beberapa, kita ada yang datang, yang mungkin itu tamu-tamu yang tinggal di Bali ya. Yang tinggal di Bali, kalau harapan saya ini domestiknya supaya kita dapet lah sekarang. Karena belum bisa jual ke internasional kan masih tutup. Biasanya kamu sebelum pandemi covid ini rata-rata, berapa sendungan biasanya? Sampai 50 orang. Perharinya? Iya. Kalau setelah pandemi? Bukan, gak ada. Gak ada buah? Kita kan tutup, pandemi itu tutup, terus mulai kemarin kita juli, juli itu diizinkan buka sama dinas ini ya pariwisatanya, karena sudah di verifikasi. Mulai dah ada tamu yang tinggal di sini. Boleh sih mereka yang, tapi yang sudah ada kitas yang gitu-gitu itu sudah termasuk di sini. Setelah dibukanya tamu domestik ini apa ada perkembangan bu? Ada, tapi tak begitu signifikan, gak begitu ada. Tapi beberapa jarang masih jarang. Biasanya segmennya ke sini, tamu-tamu apa aja bu? Kalau kita dulu, bule banyak. Cina juga ada gak? Cina jarang kita. Oh, Cina bule ya? Kalau Cina jarang, ada sih beberapa. Kalau di sini ada, dari mana aja ada, Pak. Ini dari masyarakat, pokoknya dari, tapi mayoritas mereka dari Australia. Terima kasih.